Ini doang memiliki... 1, 2... jalan mudah.. �na.. Jadi ada semacam mudah semen ya... 공 owning kita kita gini nih ini untuk keputusan moi lo 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 Selamat datang di channel Euphodia Bersama saya ZIKRI dan saya Bagas Alvis Kita ada di segmen You find dia... Rules and Disclaimer Mencari lokasi foto dengan Google Map, Google Earth, Google Image, dan hal lainnya yang ada di internet Bukan merupakan lokasi pribadi dari pemilik foto seperti rumah, apartemen, dan lain-lain Konten ini hanya untuk keseruan dalam mencari lokasi foto, video, ataupun cerita di internet Tidak bermaksud untuk menjatuhkan dan merugikan pihak yang bersangkutan dalam foto, video, ataupun cerita Di video kali ini kita bakal mencari lokasi dari Jonathan Leandi aka Emperor Dari lokasi fotonya yang ini Nah, jadi dari sini nih, ini fotonya apa nih guys? Bisa dijelasin dikit? Di sini udah terpambang ya, dia tuh foto di Kyoto, Jepang Kalau teman-teman pikir gak menantang, hei pikir dulu, Kyoto tuh luas loh Dan kita juga belum pernah ke Jepang ya, kita belum pernah ke Jepang jadi kita gak tau nih gimana sekitar di Kyoto itu Nah, jadi dari foto ini kita akan kita analisa apa saja yang bisa mungkin menjadi clue selain kata-kata Kyoto tadi ya Dari fotonya Jonathan Leandi Langsung saja kita ke Photoshop Gas Langsung ke Photoshop Oke, kita sekarang udah di Photoshop nih Mari kita bedah Mari kita analisa ada apa saja dari, walaupun kayak belakangnya tuh cuma tembok doang Cuma dari sini kita bisa, bisa tau nih Dari foto yang mungkin dibilang sulit, tapi kita juga bisa memberikan analisa-analisa mendalam nih Kukil Ini buat pemuktian buat teman-teman yang katanya, wah fotonya gampang dicari tuh hari ini, itu, itu Nah ini sekarang kita coba mencari foto Jonathan Leandi di Jepang Di Jepang Backgroundnya cuma tembok Ini kalau di Indonesia tuh semacam gubuk-gubuk gitu ya? Kita analisa dulu apa aja yang bisa kita temukan dari foto ini Ya cuma ini doang, satu, dua, jalan udah gak ada lagi anjir Nah disini yang aku menarik perhatian ku tuh sebenarnya ada ini nih Ini Tulisan Jepang Tulisan kanji Nah cuman kanji ini tentang apa, ntar kita cari tau deh ini dapat dulu satu nih Nah aku juga saat, aku juga ingat nih, kan aku hitungannya pen Naruto banget tuh, dari awal tuh Lambang Hokage kan, buat negara, negara Konoha tuh dia kayak gini nih Nah Jadi ini kalau misalkan di negara, negara-negara di Naruto itu dia kayak semacam api gak sih? Ya Oh bener, oh kamu inget dia? Ya kita dapat dulu api ini ya Dari bangunan, apakah ini menurutmu ini adalah rumah atau, atau apa? Kayaknya pager deh, kayak pager gitu loh, pager di rumah Jepang gitu loh Oh iya 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 kan bener Cuma kalau, kalau, paham sih kalau ini pager karena ini beton kan maksudmu kan Nah kalau dari sini beton, terus ini pager itu masuk akal Cuma permasalahan ini semacam pintu ini Oh iya iya kan Iya sih Apa ya, kayak rumah di samping jalan aja gitu menurutku Nah clue lagi yang kita dapat nih, ini, jalannya tuh miring Ini kan dibangun kan juga ada jalan miring sih Iya 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 bener-bener, kayak segitiga gitu ya Sekarang, ini nih, ini kayak marka jalan ya sih? Iya 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 putih-putihan jalan gitu Aku, aku cukup concern sama, jadi disini tuh ada semacam tali, aku curiga, mungkin gak sih ini kabel listrik? Gak tau ya aku ya Iya, karena siapa tau dia menaruh kabel listrik itu justru di bawah kayak gini, bukan yang tihang membentang kayak di Indonesia kebanyakan Cuma gak tau apakah itu kabel apa itu masih belum keliatan tuh Oke lah, kita dapat dulu nih Kita google maps lah ya Kamu siap jalan-jalan di Kyoto? Aku akan jalan-jalan di online maupun di disini yang nyata Wow Ini cukup banget Oh ini batasnya ini merah ini kan Wah ini luas coy Lebih kayak banyak kastilnya ya? Baru tau aku ada logo gini di Jepang Ya kita lihat Medan dulu lah ya Cek peset Set Ya markan, jalannya ini Asphaltnya tuh Ya kalau Jepang tuh bersih sih Iya kan? Ini apa sih? Itu kanji Kita malek, lihat aja lah ya List kanji Jepang Kanji bahasa Jepang Wuh, sebentar, sebentar Gambarnya gimana sih? Garis 3 kotak kayak rumah Ini? Lenyap Lenyap Ini nih Lenyap Oke kita bisa dapat satu lenyap Dan kalau bawahnya api Api, pelenyap api mungkin? Nah bawahnya nggak tau tuh Lenyap api? Bisa aja Apa? Semprotan pemadam Oh Iya, iya, iya Ada keliatan tabung Oh iya coy Ini tabung Oh ini Lenyap Ini api 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 yang lenyap Tapi bawahnya, bawahnya apa tuh? Oh iya deng Nah itu tuh tuh Tutup, tutup, tutup Oh wadah Oh Jadi kalau disambung Wadah Pelenyap api Oh bener? Iya, iya, iya Wadah, lenyap api Wadah, pelenyap api Oh iya bener Wadah, pelenyap api Iya kan? Ah iya, mirip Mirip Dan bukan mirip Persis kayak gini nih bentuk tulisannya Cuma wadahnya memang yang berbeda Tapi lokasinya apakah itu di setiap rumah Atau itu ada di tempat wisata Itu gimana tuh guys? Bentar makanya Permasalahannya Ini ada di tempat wisata atau di perumahan? Apa coba deh Kita cari deh Emang di pinggir-pinggir rumah itu ada ga sih? Nah itu tuh tuh Eh ini? Nah itu tuh tuh Oh iya bener Di Kyoto ada gini Dan ini hitungannya ga di tempat wisata Wah Disinjul kan Kesana tujuannya buat Liburan pastinya Jadi Dia tuh mungkin deket Deket wisata mungkin Oh gini 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 Mungkin dia deket daerah gunung gitu Maksudnya deket bukit gunung Ini daerah tinggi hitungannya Nah kita lihat di Google Art Google Art Gila jalannya Gila gila Ya guys Ya Hap Oh bener-bener Nah Nah Jadi kalo misalkan kayak di Malang Itu arah ke Batu juga jalannya nanjak ke atas gitu kan Jadi kita cari Lokasi yang deket gunung Lokasi wisata yang deket gunung Lokasi wisata Yang deket gunung Kyoto aja Ehhh Oh ini nih Hiya inci nge Engga sih Gak deket gunung sih Tapi coba layak Kepat turun deket Mungkin dia di Si Jo ke kuil ini Bukan disini ya sih Sama ini deh Kayaknya tuh dia tuh Ini di gang sempit gak sih? Kamu kerasa gak kalo sini sempit? Harusnya sih kerasa Karena Terlihat gak ada trotor yang cukup gede buat pejalan kaki Nah Dan Dan Jadi tuh kan dia gak mungkin di Jalan segece ini Dia tuh pasti di pinggir gang lah Ini kayu-kayu cuman Gini 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 Ya sama anjir Yang tadi lagi Nah aku nyari di Apa yang keterkaitan foto-fotonya Jadi ada juga semacam Wadah semen ya ternyata ya guys ya Aduh kalo ada putih-putihnya sih bisa Bisa kita loncatin kesini sih Nah ini Ini kayu-kayu Tapi gak ada putih-putihnya Dan ini Eh tapi batokonya Batakonya Ini yang trotor ini Beda-beda Ini loh Ini kayak melengkung gitu Tak 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 Tapi gak ada putih-putihnya Memang gak ada putih-putihnya Tak Tak Apakah gak apakah nih Ya ini mah hotel coy Lokasi hotel Masa iya kita cari Setiap jalan di Tokyo Hehehe Atau mungkin dia di hotel Maksudnya Abis dari hotel Terus jalan gitu Jadi kita carinya Apa hotel-hotel yang ada di Tokyo Terus deket-deket situ gimana Bisa juga tadi Misalnya tadi hotel tadi itu loh Oke Kita coba Hotel Kyoto Oh Cip Banyak cuy Ada harga-harganya Banyak sekali Mungkin di Sini Ya ini mah dalemnya Malah review hotel kita Nah kita coba turun lah Enggak 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 Nanjak sih Nah ini kan kalo misalkan dari aku nih ya Nah ini Aduh Ini kan yang paling mirip itu tadi kalo misalkan kita nyari hotel Ini sebenernya hotel juga loh tadi Ya kita kan ngecek-ngecek dimana aja hotel-hotel yang sesuai sama ini kan Nah cuma Ini hotelnya kayu-kayu nih Walaupun diliat Ini Apa model trotron itu masih mirip gitu loh Nah aku pengen nyisirin Apakah daerah Nagayo Ini Ini Itu Di sekitar dia Apa Nah Itu di sekitar Nah gini lah maksudku Oh kamu cari sekitar Iya Coba-coba drop aja dah Masalahnya kita Apa Pertama kayu-kayu Kedua jalannya Nah Coba aja drop Itu kayu Tapi Apakah ini tanjakan Enggak dong Kelihatan banget co Kalau itu Simetris sih Antara Jadi itu antara Kalau gak sini Ya sini Sini-sini Banyak lah Banyak Itu masih gak masuk akal sih penyambut tadi Itu kan tempat wisata gak sih Si Joe ingin pergi ke Jepang Kyoto Mencari wisata Di Kyoto Banyak wisata sejarah Planning kita gini nih Ini udah Antara putus asa nih Hahaha Ya bayangin aja coy Klu nya cuma tembok Gini gini Kan Kyoto kan Sampai sini kan Gunungnya ada saat Ini Sampai sini yang rame nih Ini Sampai sini Sampai sini Ini saat apa Ini satu dua tiga Jadi kita bakal Random street dari satu Kita puter-puter aja udah Kalau gak ada kita kedua Ketiga gitu Kita mulai dari daerah Dekat sini aja lah ya Nah Dari sini kita bakal Random aja dah Kita jadi jalan gede Bakal Mencari jalan yang naik Tanjakan Oke Kamu tau gak Takutku tempat Ini kan jalan gede kan Jalan gede Kita jalan ke sana Iya gak gede lah Masuk gang Tahunya ntar ada jalan masuk-masuk gini Yang gak bisa dimasukin google Dan ternyata dia disana Aduh Aduh Jonathan Jonathan Dimana dia nih Please bang Ju Kalau sampai kita nemu Aduh Masa Masa iya tidak rame videonya Tolong teman-teman Kalau sampai kita menemukan Tolong di tag orangnya Aduh Gila sih Kita tau memang di Kyoto Cuma Kyoto loh teman-teman ya Gangnya gak Gak sesempit di Malang ya Malang loh Bukan masalah sempit Banyak coy Gak kalau dibandingin aja Kalau di Malang Oh ini lokasinya di belakang apa gitu Mungkin kita sekilas bisa Kelilingin sekitaran Malang Dengan cukup cepat Masalahnya Kyoto Kita belum pernah ke Kyoto Dan Ada apa di Kyoto Kita gak tau Memang tadi jalannya tuh Bener-bener Hampir banget Aduh Tapi gak tau ya Itu beda Beda hal lagi tuh Entah entah Mas Mas Apa sih Mas Suya Co Mas Suya Co Apa ini coy Apa namanya Trotoernya Batako ya guys ya Bukan bukan maksudku Apa namanya Rumah-rumah kayu gini loh Oh iya Dan Apa namanya Ininya trotoernya Apa ini mungkin ini Ada putih-putih Kok ini ada petak Tapi-tapi ini Aduh Maksudku ini Jalannya tuh kotak Bukan Batako gitu loh Lolo Ini nih Lolo 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 Hehehehe Guys Lolo Lolo Hehehe Weh Weh gila coy Kok bisa Wah Fuji Putih Bersih Bersih Ada ininya Ada pemadam kebakarannya Rumahnya kayu Rumahnya kayu Enak pintunya Aaaaaa Gila Coba agak maju Agak maju Agak maju Agak maju Bisa ga keliatan disini Oh bener nih Paling bagus disini tadi Spotnya memang Wah Anjir Wah Gila What Wah Gila sih Anjir Nampu dong Bener kan Bener coy Ini nih Wah 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 Gila sih Wah Gila Coba guys Aku ada ide bagus nih Ini kan Kayaknya suasananya tuh Agak Agak gimana gitu kan Kita Kita ambil bagian sini Disamain warnanya Iya Paham kan maksudnya Kamu menangin sama aku Kamu Kita cocokin Biar lebih jelas ya kan Kayaknya ini lebih terang Lebih terang Lebih Gak kuning-kuning Gila-gila Sampai kita mengeluarkan jurus Apa Jurus per DKP-an Per DKP-an kita nih Ini Udah bener eksplosionya coy Gini sih Wah Iya sih Gimana guys 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 Kita sedikit menyulap ya guys Ya Gila coy Bisa gitu ya kan Gila Udah gak pernah ke Jepang Clownya cuma ini loh Dan Dan lokasi dia berfoto itu dimana guys Pastinya guys Oh iya lokasi Lupa itu lupa Ini kan Plank apa namanya Boxnya nih Boxnya Iya kan Di tempat buat orang jalan Di tengah-tengah Antara pagar Pagar apa pintu ya Antara pintu dan Merah Bang Jo Lihatlah kami Bisa menemukan foto anda di Jepang Tanpa clue yang sangat jelas Tanpa clue yang Kalau misalkan ada Mungkin brand kita bisa loh Ngoncet ke brand Iya ini Ini gak ada apa-apa Ini cuman Apa Box Buat Pemadam kebakaran Itu doang loh Dan ternyata dia ada lokasinya di sana Memang di Kyoto Guys Kyoto itu gede guys Kita nikah Kyoto Kyoto nih Aku bilang nih ya Nih Semuanya gedung coy Dan semuanya itu ada gang-gang kecil juga Iya Gila Akhirnya kita bisa menukar lokasi Jonathan Liandi Ini adalah Aku bisa bilang ya guys Ini you find dia paling lama nyarinya Paling susah nyarinya Ya ini Bayangin aja cuman tembok coy Dan akhirnya dari sekian lama kita mencari foto Joe yang ada di Jepang Akhirnya kita bisa menemukan lokasinya di Kyoto Tepatnya di Ganggang Sampit Ini nih Pokoknya deket Ninen Zaka Pet Dan buat temen-temen yang menonton sampai akhir Terima kasih banyak Karena sudah mau menikmati perjalanan kita sampai menemukan lokasi Jonathan Liandi Jadi untuk temen-temen yang pengen ada terus konten-konten kayak gini Kalian bisa subscribe channel ini Karena kita bakal ada terus Dan kalo misalkan kalian pengen melihat kita ngonten singkat Tentang mencari-mencari foto kalian Itu kalian bisa follow tiktok kita di Yupodea Tiktok Yupodea Saya Zikri pamit undur diri Saya Bagasafis pamit undur diri Sampai jumpa di YouFindia selanjutnya Jangan lupa tag Jonathan Liandi oke biar dia nonton Bener sekali jangan lupa di tag ya